Ketika di hari kiamat banyak wajah yang seperti binatang Seperti anjing, seperti babi, seperti hewan-hewan yang jelek Karena dosa-dosanya ini orang bercahaya Sampai sama penduduk maksar hampir disembah Kenapa? Dikira Tuhan Ada tiga faedat seputar muka Yaitu adalah Giyamu Lel Muka ini kalau kepingin tampan Kelihatan, kalau bahasa sekarang glowing Kalau pengen kelihatan glowing-glowing mukanya Maka sholatlah tahajud Karena siapa orang yang sholat tahajud Mukanya akan Allah buat terang Sayyidina Hasan pernah ditanya Kenapa sih orang-orang soleh yang suka sholat tahajud tuh Mukanya kok dingin Mukanya kok bercahaya Seneng, adem ngeliatnya Dikatakan Kata Sayyidina Hasan Mereka adalah orang yang mau bersepi Menyendiri Dan mau menghadap kepada Allah Duduk hanya duduk malam hari dengan Allah Sehingga Allah bungkus dirinya Wajahnya dengan cahaya Dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga wajahnya tampan Sejuk adem Ayem ngeliatnya Dan juga Ada faedah dari Si Abdul Gadir Jailani Yaitu adalah Orang kalau bangun malam Kata Sayyidina Hasan Bangun malam dari jam 12 Bangun sampai jam 3 Jam 3 tidur setengah jam Sampai setengah 4 Mama subuh jam 4 Tidur setengah jam Kenapa? Karena dua faedah Satu Orang kalau tidur di malam Itu bisa menghilangkan ngantuk di siang hari Kedua Menghilangkan daripada kuningnya wajah Karena orang kalau sholat tahajud Bangun malam Wajah itu nguning Keliatannya putih Nah itu Kalau tidak tidur Kata Si Abdul Gadir Jailani Bisa membuat kita ria Karena orang pasti akan memuji Daripada wajah kita Karena seringnya bangun malam Nah makanya Dengan tidur itu Kita bisa menutupi Daripada apa yang kita lakukan di malam hari Dan apa yang kita dapatkan Di malam hari Daripada cahaya nur Yang Allah berikan kepada wajah kita Yang kedua Al-Dahab ilal masjid Sering ke masjid Nabi SAW bersabda Berikan kabar gembira Kepada siapa orang yang berjalan Di gelapnya malam Maghrib Isya Subuh ke masjid Maka apa Kata Rasulullah Sampaikan kabar gembira Kabar mereka Orang yang suka berjalan Di gelapnya malam Apa kabar gembiranya Binuri Tami Yau Malkiyama Mukanya akan Allah Buat cahaya nanti Di hari kiamat Ketika di hari kiamat Banyak wajah Yang seperti binatang Seperti anjing Seperti babi Seperti hewan-hewan yang jelek Karena dosa-dosanya Ini orang bercahaya Sampai ada di hari kiamat nanti Dari cahayanya Seorang mu'min Iman Cahaya iman Nampak di wajahnya Sampai sama penduduk maksar Hampir disembah Kenapa Dikira Tuhan Dari kuatnya cahaya tersebut Dan yang ketiga Al-Wudu Kalau pengen mukanya bercahaya Yang sering wudu Dikatakan Inna al-Wudu Yutil wajah nur Karena wudu itu Memberikan kepada Muka ini Bercahaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati